Diakui salah satu supporter momen latihan perdana PSM ini menjadi ajang melepas kerinduan bagi para supporter Pasalnya selama... Unggah video PSM di Instastory Benarkah Bayugatra back to PSM? Winger linca Madura United Bayugatra melempar kode soal PSM di pursa transfer paruh muslim Liga 1 2022-2023 Terlihat dalam unggahannya di Instagram pribadinya, Bayugatra mengunggah video saat membela PSM di ajang AFG Cup Pasalnya Bayugatra dikabarkan bakal kembali ke kubu PSM pada pursa transfer paruh muslim Liga 1 2022-2023 Dalam video tersebut terlihat Bayugatra menunjukkan skillnya yang melewati lawan di turnamen AFG Cup Nama Bayugatra tentu tak asing bagi penggemar PSM Sebab ia pernah bersama Juku Eja pada 2019-2020 Bersama dengan PSM, Bayugatra sudah mengoleksi 5 gol di semua kompetisi Bayugatra adalah pemain yang terkenal lincah dengan mengandalkan kecepatan untuk menyisir sisi kanan maupun kiri pertahanan lawan Sebagai informasi, PSM sendiri belakangan ini sering dikaitkan dengan sejumlah pemain Seperti Gunan Sarman Doen, Rizky Pelu, hingga Marcelino Ferdinand Juku Eja memang berencana menambah amunisi baru demi mengarungi putaran kedua Liga 1 musim 2022-2023 Riki Pratama ingin bawa PSM Bagasar juara Liga 1 Riki Pratama menata putaran kedua Liga 1 2022-2023 dengan optimisme tinggi Pemain asal Sidoarjo Jawa Timur ini bertekad bawa PSM Bagasar jadi juara di akhir musim Seharusnya impian Riki bisa terwujud, apalagi tim berjulu kelas karbinasi ini memucapi kelas mensementara Di samping itu, Riki juga memiliki ambisi pribadi Striker muda ini ingin mempersembahkan gol bagi PSM Bagasar Namun ia tak menamping bahwa untuk tampil reguler perusahaan klub kebanggaan masyarakat sul-sal ini tidaklah mudah Lantaran harus bersaing dengan striker lainnya seperti Everton Hashimoto hingga Ramadan Sananta Kedati begitu, Riki tidak gentar dengan persaingan perebutan posisi di lini depan Ia percaya dengan kemampuan yang dimilikinya Di samping itu, pemain bernomor punggung 15 ini nyatanya juga bertekad menembus kuat Timnas Indonesia Punya keinginan perkuat Timnas Indonesia? Kita hanya berusaha sama bermain terbaik sajalah pungkasnya Kerinduan supporter, tonton PSM latihan Diketahui, PSM Bagasar kembali menggelar latihan perdana di Stadion Caligua pada Kamis 5 Januari lalu Skot aslan Bernardo Tavares ini mulai berlatih sekitar pukul 16.30 Wita Namun menariknya, para supporter setiap PSM Bagasar terlihat sudah memadati Stadion Caligua sejak pukul 15 Wita Mereka sangat antusias menunggu William Plim dan kawan-kawan datang ke stadion Menjelang sesi latihan dimulai pagar pun ditutup Pasal yang skot pasukan ramang menggelar latihan secara tertutup Demi bisa menyaksikan sesi latihan pasukan Bernardo Tavares Satu persatu para supporter memanjat sisi stadion Bahkan ada pula aksi mereka yang sampai memanjat dinding Tak takut jatuh, mereka menonton tim kesayangannya yang kembali bermain di kandang sendiri Diakui salah satu supporter, momen latihan perdana PSM ini menjadi ajang melepas kerinduan bagi para supporter Pasalnya selama 6 pertandingan terakhir, PSM harus mengikuti sistem bubble di Yogyakarta Selamat menikmati